Sebuah perdebatan sengit yang sangat kontroversial. Sedotan punya berapa lubang? Terdapat tiga jawaban umum. 2, 1, 0. Setelah saya menjelajahi perdebatan ini lebih dalam, inilah argumen-argumen umum dari setiap sisi. Satu lubang. Dalam ilmu topologi, cabang matematika yang mempelajari bentuk, mendukung sisi berlubang satu. Dalam topologi, sebuah donat atau disebut torus, memiliki satu lubang. Maka sedotan pun sama, berlubang satu. Karena sedotan hanyalah donat yang direnggangkan. Kita tidak menambahkan lubang baru hanya dengan merenggangkannya. Jadi, sedotan berlubang satu dengan dua pembukaan, menurut topologi. 2 lubang. Semantik, cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna kata dan kalimat. Ingat, kita yang menentukan makna dari sebuah kata, bukan kamus. Kamus yang mencatat bagaimana kata-kata itu digunakan. Jadi, jika banyak orang menyebut ini lubang, maka secara bahasa ini memang lubang. Walaupun secara matematis bukan. Coba kita cari arti dari lubang di KBBI. Liang. Oke, cari liang. Lubang kecil. Sedikit kurang lengkap. Coba kita lihat dalam kamus Inggris. An opening through something. Pembukaan melalui sesuatu. Hmm. Jadi, secara bahasa, sebuah pembukaan bisa disebut lubang. Jadi, kedua pembukaan ini bisa disebut lubang. 2 lubang menurut bahasa. Tidak ada lubang. Dalam konteks kualitas, ini sedotan sempurna. Sedotan ini tidak berlubang. Kalau berlubang, sedotan ini tidak akan bekerja dengan baik dan bocor. Menurutku, perdebatan ini sebenarnya perdebatan tentang definisi dari lubang. Jadi, untuk mendapatkan jawaban yang jelas, kita perlu tentukan dan sepakat definisi sedotan dan definisi lubang. Jadi, tergantung keadaan dan sudut pandang. Kamu memilih pengertian yang mana. Tuangkan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika Anda mau mendalami perdebatan ini lebih lanjut, cek deskripsi. Jangan lupa subscribe. Mohon subscribe.